Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di komplek perumahan di Desa Lumbang Buaya, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, terlihat pelaku yang berjumlah dua orang masuk ke dalam rumah setelah menjebol gembok pagar yang ditinggal pemiliknya. Sementara dua pelaku lainnya menunggu di luar sambil memantau situasi lingkungan. Satu pelaku bahkan sengaja menyamar dengan memakai atribut ojek online saat beraksi. Sebelum mengambil sejumlah barang berharga, dua pelaku yang bertindak sebagai eksekutor selanjutnya menjebol pintu rumah lalu masuk ke dalam kamar. Tak kurang dari 10 menit, pelaku yang berjumlah empat orang berhasil membawa barang berharga berupa kamera berikut dua lensa yang ada di dalam kamar. Barang hasil curian kemudian dimasukkan ke dalam tas yang telah disiapkan para pelaku. Selain kamera, para pelaku juga menggasak dua harbi senilai lebih dari 2 juta rupiah. Pelaku kemudian kabur menggunakan dua sepeda motor ke arah Kecamatan Setu. Akibat kejadian ini, korban merugi lebih dari 10 juta rupiah. Saya balik ke rumah jam, pisaran jam 7.20an, lihat rumah tuh pagernya udah kebuka. Pas saya longok ternyata pintunya juga udah kebuka. Terus saya langsung telpon PRT buat nyaksiin langsung, kalau ini kebobolan rumah saya akan... Diketahui sudah dua kali terjadi aksi pencurian di lokasi ini. Umumnya, para pelaku beraksi di siang hari saat ditinggal pemiliknya keluar rumah. Minimnya penjagaan dari petugas dan masyarakat setempat diduga menjadi pemicu bagi kawanan maling laluasa menjalankan aksinya. Warga berharap polisi bisa mengejar para pelaku pencurian. Ambarullah Badar TV, Bekasi Terima kasih telah menonton!